Balik lagi sama gue Fabian dari channel Kepointekno Dan hari ini guys, gue kedatangan laptop baru Dan ini merupakan laptop murah terbaru dari Xiaomi Karena sebelumnya, seingat gue, Xiaomi belum pernah merilis laptop dengan harga semurah ini Oke, jadi langsung aja kita buka guys ya Untuk melihat apa laptopnya dan kayak apa laptopnya Setelah kita buka, ini udah langsung kelihatan ya Ini adalah Redmi Book Dan ini Redmi Book yang 15 Ini ada logo Xiaomi-nya juga disini guys Nah ini untuk serinya, kalian bisa lihat disini Redmi Book 15 ya Dengan CPU Intel Core i3 Generasi 11 ya, yang 1115G4 Terus RAM-nya ini 8GB Untuk storage-nya 256GB Dan dia udah include sama Windows 10 Home Oh, ternyata boxnya langsung yang ini ya Jadi, gak ada box lain di dalam Kita coba lepas Nah, ini ada box lagi Dan ini ada Nah, ini dia laptopnya guys Sudah, gak ada apa-apa Kita mau coba lihat Untuk isi ininya dulu Jadi, ini ada kayak kotak lagi Nah, ini ada kabel power-nya Untuk charger ya Jadi, power input-nya kayak gini Terus, kita juga dapat Charger-nya Nah, ini untuk kepala charger-nya guys Dan dia pakai port DC input kayak gini ya Jadi, bukan USB Type-C Yang sekarang udah mulai banyak dipakai di laptop Terus, kalau untuk charger-nya sendiri Jadi, dia output-nya sampai di 65W Jadi, cukup besar ya Untuk isinya harusnya juga Baterainya bakal Lebih cepat ya Nanti kita bakal Coba nanti di reviewnya Tetapi, ini yang kita dapetin Terus, kita langsung dapetin ini nih Ini ada Nah, ada panduan Panduan pengguna Sama ada Kebijakan garansi Nah, ini untuk garansinya sendiri Kita dapat garansi 2 tahun ya Untuk mesin laptop-nya Dan garansi 1 tahun untuk Baterainya guys Dan ini dia laptop-nya Lah Ternyata laptop-nya warnanya hitam Ya, punya gue ya Kita coba lihat Dan gede juga Karena ukurannya 15 inch Tapi, dia ternyata Nggak terlalu tebal Jadi, masih cukup portable Dan nggak berat-berat amat ini ya laptop-nya Nah, ini guys Laptop-nya Redmi Ya, di sini ada tulisannya nih kecil-kecil Redmi Power Your Creativity Wow, buat creativity Ini buat content creator juga kayaknya Ntar kita coba Di reviewnya ya Dan Ini guys Untuk bodinya sendiri ya Dia Plastik ya Cuma dengan finishing yang bagus Finishing-nya Mate ya Jadi Seluruh bodinya mate Nih guys Dan Wah, layarnya lega banget nih Kalau kita lihat Ya, ini gue buka langsung Nah Ini plastik semua sih Bodinya ya Tapi finishing-nya memang Bagus guys Dan Kayak ini Dia bisa buka Mentok di sini ya Dan untuk tombol-tombolnya Klik juga Ya Luas banget untuk trackpad-nya nih Menarik ya Ada branding Redmi-nya di sini Terus Kalau kita lihat di belakang Di belakang ini Sama ya Bahannya plastik juga Tapi dengan finishing-nya juga Dan finishing-nya itu Ini ya Bagus ya Kayak Gak gampang kotor gitu guys Dan ini ada Lubang ventilasinya Gede-gede Ada speaker-nya Dua di sini Ya terus ada Ada rubber-nya Biar gak gampang geser Jadi kayak gitu guys Terus untuk port-nya Ini ada port untuk charging-nya Terus ada LED indicator-nya juga Nah di sini kita dapat USB Type-A Ada dua Sama ada port ini Ada port HDMI Untuk Misalnya kalian pengen Connect ke monitor Dan yang lainnya Terus kalau di satunya lagi Nah ini kita dapat Untuk port LAN ya RJ45 Terus ada USB Type-A Lagi ya Card reader-nya ada di sini Sama audio jack 3,5 mm Nah ini Nilai plus nih Untuk adanya SD card reader ya Karena Kalau buat Kita yang bikin Konten Biasanya perlu Import-import SD card dari kamera Itu bisa langsung ke sini Gak perlu pakai dongle Cuman ini gak ada Port Type-C-nya ya Jadi masih Type-A semua Untuk USB-nya Nah ini untuk desainnya sendiri Sebenarnya ini rapi banget Jadi Sekilas kayak desainnya Macbook 15 inch ya Cuman bedanya ini dari Plastik Cuman untuk finishing-nya Terus kemudian Look-nya ini udah Mewah juga Jadi Malah dari jauh Ini gak kelihatan ya Kalau ini plastik Ini kayak metal aja Karena finishing-nya yang terlalu Apa ya Kayak mid-polis ya Jadi bagus Terus kemudian Kalau kita lihat di Beratnya Ini juga gak terlalu berat guys Ini 1,8 kg aja Jadi masih cukup portable Untuk ukuran Laptop 15 inch ya Karena layarnya juga gede Dan kalau kita coba buka Ini guys Kita bukanya bisa pakai Satu tangan ya Jadi Mulus Nah Dan ini mentok disini nih Untuk Dia gak bisa sampai lurus gitu ya Mentok disini Tapi untuk Excel-nya sendiri Smooth banget Ya Untuk keyboard-nya ini Klik-klik ya Jadi Udah enak nih Kayak buat ngetik Terus Apa namanya Untuk key travel-nya juga Cukup dalam Jadi Lumayan ya Buat ngetik Bakal enak banget Terus kalau kita lihat Disini trackpad-nya ini luas Ya Terus Untuk tone warnanya Semuanya sama Antara bodi luar Sama di dalam Sampai trackpad-nya juga sama Dan Bener Emang untuk desainnya sendiri Dia se-premium Macbook ya Jadi keren banget tuh desainnya Jadi Xiaomi kayak Menghadirkan Desain premium Di harga yang murah memang ini Untuk ukuran Spek yang kita dapat ya Dan kita mau coba aja Buat Nyalain ya Untuk ngeliat kayak apa Dan ini harganya guys Itu 5,9 jutaan Di early bird-nya Dan nanti harga normalnya Bakalan 6,9 jutaan Ya Dan di harga ini Kalian Udah dapet juga Untuk Windows 10-nya Jadi udah Terinstall ya Disini Windows 10-nya Windows Ori-nya Jadi ya Itu nilai plus juga Dan ini guys Kalau dinyalain Dia ada logo Xiaomi-nya Ya Ada logo Mi-nya disini Karena dia udah Built-in dengan Windows Jadi setupnya Simple aja Tinggal kayak Pilih bahasa Kayak kita Setup smartphone ya Dia juga udah Support Wifi 5GHz Jadi Ini Selain yang 2,4 Dia juga support yang 5GHz Jadi Kalian bisa connect Ke wifi yang lebih cepat Di tempat kalian Kalau routernya support dual band Oke Ini udah selesai Proses setupnya Dan tampilannya kayak gini guys Jadi Awalnya Karena gue belum pernah pakai Ini ya Laptopnya Xiaomi Awalnya gue expect Bakal ada banyak Bundling aplikasi Atau juga Apa ya Kadangkan Kalau kita beli laptop Windows Ada antivirusnya Dan lain-lain Ternyata ini clean banget Jadi Experience yang kita dapetin Di awal Kita setup Itu bener-bener Kita dapet Windowsnya Tanpa Extra aplikasi apapun ya Kayak Aplikasi-aplikasi Penawaran-penawaran Apapun Gak ada Ya jadi ini clean Dan Gue suka banget sih ya Terus kemudian Untuk Tampilan layarnya Kayak gini guys Ini layarnya Full HD Layarnya sendiri Dia ini Udah ada anti-glarnya Jadi Lapisannya Cenderung Mate ya Agak ngedoft-ngedoft dikit Dan ini anti-glare ini Bisa berguna banget Kalau kita Lagi di dalam ruangan Yang Lampunya cukup terang Atau juga Kita lagi outdoor Itu juga bakal berguna guys Karena Ngurangin glare ya Terus Kalau kita lihat Di sini ada webcam ya Ini webcamnya 720p Dan kayak gini guys ya Untuk hasil kameranya Dan ternyata Ini bagus loh Untuk ukuran Laptop Ya Karena dengan Radik segini Kadang kamera Laptop Webcam Itu pas 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 Tapi ini Gue lihat Udah cukup jelas Meskipun Resolusinya Di HD Dan Menurut gue Ini udah cukup Kalau kita pakai Buat kayak Meeting online Atau juga Sekolah online Ya udah Mumpuni ya Dan untuk Speknya guys Ini gue mau Lihat aja Langsung Speknya Jadi Dia ini Langsung Include Atau Build Ini sama Windows 10 Home Single language Yang 64 Bit Terus kemudian Untuk CPU nya Dia pakai Intel Core i3 3 GHz Ya Kalau kita lihat Di Ini Direct X nya Di sini Dia pakai Intel Generasi yang Ke 11 Core i3 111 5G4 Dan 3 GHz Ada 4 CPU Di sini Terus untuk RAM nya 8 GB Terus kemudian Kalau kita lihat Di Display nya Dia pakai Intel UHD Kalau sound nya Dia pakai Realtex Jadi Itu Kalau kita lihat Di sini Lebih detail lagi Itu motherboard nya Dia pakai Timmy TM2039 Ini Terus Storage nya 256 256 GB Di sini Kedeteknya 238 Dan Kalau untuk Performa Tadi sudah Sempat Gue pakai Buat Browsing Itu Lancar Jadi Kalau Dengan Harga Early bird 5,9 Jutaan Ini Salah Laptop Yang Menurut Gue Punya Price For Value Bagus Jadi Kalau Kalian Budget Minim Dan pengen Laptop Yang Mumpuni Itu bisa Jadi Salah satu Pilihan Yang Pas Terus Kemudian Untuk Performanya Sendiri Gue Belum Bicara Lebih Banyak Lagi Karena Ini Bakalan Gue Review Nanti Di Video Review Lebih Lengkapnya Baik itu Untuk Performa Gaming Terus Terus Untuk Performa Yang Lain Dan Plus Minus Dan Experience Lebih Lengkapnya Nanti Bakal Gue Bahas Di Video Review Kayaknya Untuk Unboxing Itu Dulu Untuk Saat Ini Dan Kalian Pastikan Aja Kalau Penasaran Sama Laptop Ini Ada Yang Ditanyain Kalian Tulis Di Kolom Komentar Biar Nanti Sekalian Gue Kumpulin Semua Pertanyaannya Dan Gue Jawab Di Video Review Dan Pembeliannya Mungkin Juga Ada Info Promonya Kalau Emang Kalian Butuh Ntar Gue Cariin Gue Taruh Di Deskripsi Jadi Itu Yang Bisa Gue Bagiin Dulu Hari Ini Guys Gue Febian Dari Channel Kepoin Tekno Pamit Dulu Kita Bakal Ketemu Lagi Di Video Tekno Mereka Besok